Saudara Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalbar melepas liarkan dua individu orangutan di Taman Nasional Wilayah 2 Kedamin, Kapuas, Hulu. Kedua individu orangutan ini merupakan satwa hasil penyelamatan petugas BKSDA dan hasil evakuasi dari masyarakat. BKSDA Kalbar bersama Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarung bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Cintang berhasil melepas liarkan dua individu orangutan pada Jumat 26 Januari 2024. Dua individu orangutan bernama Aming dan Mona ini telah direhabilitasi di Sungai Rongun, Subdas Mendalam, Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Padua Mendalam, Taman Nasional Wilayah 2 Kedamin, Kapuas, Hulu selama 8 dan 4 tahun. Satwa dilindungi yang terancam punah ini merupakan satwa hasil penyelamatan petugas BKSDA Kalbar pada tahun 2015 dan hasil evakuasi dari masyarakat Desa Pulau Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Proses pelepas liaran orangutan tidak hanya sampai di sini. Aktivitas kedua individu orangutan ini akan terus dipantau menggunakan metode nest to nest, dengan mengikuti orangutan mulai dari bangun pagi hingga tidur di sore hari selama 3 bulan ke depan. Pelepas liaran ini merupakan yang ke-13 kalinya dilakukan semenjak tahun 2017, setelah sebelumnya berhasil melepas liarkan sebanyak 28 individu orangutan di kawasan Subdas Mendalam, Taman Nasional Betung Kerihun. Tim Liputan, Kompas TV, Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat.